Selamat menikmati Dan berperfaat bagi Di dunia dan akhirat Ayo anak-anak kita berdoa ya Sama-sama Sudah siap? Ayo Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina shirat al-mustakim Shirat al-lazina an'amda alayhim Ghairil marhbubi alayhim Ghairil marhbubi alayhim Waladdalim Rabbil firli wa nifalidayya wa nil mu'minina amin Nah setelah itu Dua mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiya wa rsula Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang manis Ketemu lagi sama Bu Hani Di hari Rabu Nah anak-anakku yang manis Hari ini Bu Hani akan menerangkan Tentang tempat-tempat ibadah Nah disini agama di Indonesia Itu ada berapa? Ada lima ya Kalau ada yang bilang enam ya Tapi anak-anak perlu yang perlu diketahui Lima saja ya Kalau memang ada enam karena Yang Kong Hucu baru diresmikan pada waktu eranya Presiden Gustur Nah anak-anak biar tidak bertambah bingung Nah disini Bu Hani akan menerangkan tentang Lima tempat ibadah Nah yang pertama apa? Yang pertama adalah agama Islam Anak-anak kalian tahu kan Agama Islam tempat ibadahnya di mana? Di masjid Nah ini kalau orang Islam Untuk sholat Atau tempat beribadahnya di masjid Yang kedua adalah Apa? Kristen Nah kalau Kristen tempat ibadahnya di gereja Nah disini Kristen itu ada dua Kristen protestan dan Kristen katolik Sama tempat ibadahnya juga di gereja Jadi nanti anak-anak kalau Di wihara Apa anak-anak? Di wihara Nah yang terakhir yaitu tempat ibadahnya orang Hindu Nah tempat ibadahnya orang Hindu Di mana? Di Pura Ngerti ya anak-anak? Nanti kalian menghafalkan tempat-tempat ibadahnya di agama di Indonesia Lima Ya Nah anak-anakku yang manis Hari ini Bu Hani akan menerangkan tentang pesisir Kalau kemarin Bu Fitri menerangkan tentang perkotaan Masih ingat kan? Kalau Bu Fitri menerangkan tentang perkotaan Kemudian Bu Widia menerangkan tentang pedesaan Sekarang Bu Hani akan menerangkan tentang pesisir dan pegunungan Pesisir itu apa Bu? Nah kalian tahu kan? Biasanya anak-anak pernah kan mainan di pantai? Nah disitulah pesisir Pesisir itu mulai dari hawanya panas sekali ya Kemudian banyak apa? Kalau di lautan Banyak pasir Pasir Nah itu namanya pesisir Kemudian ada nelayan yang mencari ikan Seperti itu ya Kemudian yang pegunungan Pegunungan kalian pernah melihat pegunungan? Nah pegunungan ini cenderung suasananya sejuk dan dingin Karena banyak ditumbuhi apa? Pohon-pohon yang besar Alamnya yang hijau Pohonnya yang tinggi menjulang Tetapi hawanya sangat dingin Oke anak-anak Nah anak-anakku yang manis Untuk materi yang kedua ini Kalian buka di LKS halaman 25 Sudah dibuka? Nah coba kalian lihat Nah disini ada Ceritakan tentang tempat di bawah ini Tirukan suara-suaranya Lalu tebalkan kata Kemudian warnailah gambarnya Nah disini Kalian tahu kan Ini gambarnya apa tadi? Nah pesisir ya Kalau tadi bu Anik menerangkan tentang pesisir Nah seperti inilah pesisir Disini pesisir adalah Yang kira-kira anginnya Kencang Nah kalau angin kencang Kalian menirukan Bagaimana suaranya angin kencang Tapi disini sudah ada Nah disini ada Tulisannya apa ini? Wush 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 Seperti itu ya kira-kira Angin yang kencang Suaranya seperti itu Kalian coba Ini kalian tebali Nah setelah ditebali Sambil menirukan Sambil ditebali Sambil ditik Rukan Wush Wush Ya Lagi Wush Nah Ini adalah suara Angin Kemudian disini ada Suara apa ini? Biur Suara apa Suara ombak Atau suara air Disini Kalian juga Kalian tebali Sambil ditirukan Biur Ya Kemudian lagi Biur Nah Nah gini ya Nah Yang ketiga Loh Kok ada suara Bluk Apa? Eh ternyata Di peseser itu Kadang banyak ditumbuhi Pohon kelapa Lah pada saat itu Pohon kelapanya jatuh Dengan bersuara apa Jawa? Bluk Iya Nah disini juga Ditebali Sambil ditirukan Bluk Ya Nah Ngerti ya anak-anak? Setelah kalian tebali Disini ada tulisan apa ya Ini ya Pesisir Kalian tebali juga Setelah ditebali semuanya Supaya kelihatan lebih bagus lagi Kalian warnai Jangan lupa ya Diwarnai Sebagus Mungkin Ngerti ya? Nah Untuk materi yang ketiga ini Kalian buka Halaman 27 Disini Ada Gambarnya Bermacam-macam Lihat perintahnya Beri tanda P Lingkungan yang kamu temui di pegunungan Nah disini ada gambarnya apa? Gedung bioskop Kalau kemarin Bu Fitri menerangkan tentang perkotaan Dan disini juga Disini ada gedung bioskop Biasanya yang gedung bioskop itu Terdapat banyak di perkotaan Atau di kota-kota Berarti dikasih tanda P Tentunya tidak ya? Tentunya tidak ya? Nah kemudian yang kedua Nah disini ada gambar apa ya? Siapa yang tahu? Gambar? Gambar gunung Nah yang ini yang kita kasih Tanda P Karena yang disuruh ngasih tanda P Adalah yang ditemui di pegunungan Kemudian yang ketiga Disini ada gambarnya apa ya? Disini ada gambarnya Seorang wanita memetik Pohon teh Nah pohon teh Apa? Daun teh ya Ada banyak pohon teh Kemudian ada seorang wanita Memetik daun teh Dan di Kebanyakan di perkebunan teh itu Adalah di pegunungan Nah jadi Kalian kasih tanda P Untuk daerah Atau area pegunungan ini Kemudian yang nomor empat Nah kalian tahu kan Ini gambarnya apa? Pesisir ya Nah kalau pesisir dikasih tanda P Atau tidak? Tentunya tidak Nah ngerti ya? Nah anak-anak jangan lupa Kerjakan jangan sampai Lebih dari jam 12 Nah anak-anakku yang manis Jangan lupa untuk materi hari Rabu Yang pertama adalah Menghafalkan tempat-tempat ibadah Di Indonesia yang Ada lima agama itu tadi Yang pertama ya Kalian voice note Kemudian kirim ke grupnya masing-masing Untuk materi yang kedua Yaitu apa tadi? Mewarnai dan menirukan Sambil menebali tulisan Di halaman 25 Masih ingat kan? Nah setelah itu Yang ketiga Adalah Kasih tanda P Di Yang kamu ketahui di pegunungan Di halaman 27 Ingat ya Anak-anak biar ini lebih bagus lagi Jangan lupa diwarnai juga Jangan asal dikasih tanda P saja ya Diwarnai supaya lebih bagus ya Kalian kerjakan Jangan sampai jam 12 Kemudian kalian foto Kirimkan ke link Oke anak-anak Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak Untuk materi hari ini Kan sudah selesai Kalau sudah selesai Mereka berdoa Memuat kepada Allah Supaya Anak-anak nanti Ilminya Bernoppa Di dunia dan di akhirat Nah ya anak-anak Kita berdoa ya Membaca surat Al-Aswad A'udhu billahi minash shaitanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Doa keluar Bismillahirrahmanirrahim Tawakkaltu ala Allah La hawla wa la quwata Illa billahi al-aniyil azim Terima kasih anak-anak Sampai ketemu lagi di minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh